Pedang dan golok yang menggetarkan jilid 22. Mari Banli yang mengajak melihat kawannya sudah makan cukup, ia merogoh sakunya untuk meninggalkan uang di atas meja. Terus ia berbangkit dan berjalan terlebih dulu. O.I.Y. Eng dan K.H. Okong mengikuti si anak muda yang berjalan paling belakang. Setibanya di luar losmen, sengsupuan mempercepat tindakan kakinya. Dia jalan seperti berlari-lari. Sampai tujuh li lebih, baharulah ia berhenti. Dia menoleh ke belakang. Setelah melihat tidak ada orang lain, ia menghela nafas panjang. Lo ciampuai ada apakah? Tanya siaupek yang baru sempat berbicara. Apakah kau melihat tugas dua orang tadi, yang cacat mukanya macam mereka aneh? Sekali lihat saja, sukar untuk melupakannya tahu, atau, kenal kau-kau kedua orang itu tidak. Apakah kau belum pernah dengar gurumu menceritrakannya? Belum. Kalau begitu, tak heran ah, tidak ku sangka mereka berdua masih hidup. Siaupek makin tidak mengerti. Siapakah mereka? Lo ciampuai tanyanya. Dapatkah lo ciampuai menjelaskan tentang mereka itu? Ban liang mengangguk. Pasti aku akan menuturkannya. Dia, inilah perlu supaya apabila di lain waktu kamu bertemu dengan mereka itu, lekas-lekas menyingkir menjauhlah. Apakah ilmu silat mereka itu? Liahai luar biasa bertanya siaupek. Heran kalau bicara dari hal ilmu silat saja, jangan kata kau tak usah takut, aku pun tak perlu dijeri terhadap mereka itu. Mungkinkah mereka itu pandai ilmu membetot sukma atau menawan roh ban liang tersenyum? Seumurku belum pernah aku menemui ilmu jahat semacam itu. Jikalau begitu, pasti ilmu silat mereka luar biasa mahir. Pada beberapa puluh tahun yang lampau, dua jago rimba persilatan yang paling kesohor adalah Hong Kiam Kietong dan Tatu Siang Gau. Ban liang menjelaskan mereka berdualah yang menjadi sebab kenapa ada kata-kata di bawah Hong Kiam. Tidak ada panglima yang sanggup bertempur sepuluh jurus dan di bawah Tatu tak ada orang yang beruntung hidup. Tapi semenjak kedua jago itu menyeberangi jembatan maut Seng Sukyo di mana mereka mensunyi diri, maka di dalam dunia rimba persilatan, kecuali Xiao Lim Pai, Butong Pai dan lainnya partai-partai persilatan besar, ada juga It Cheng, Siang Oke dan It San Jin. It Cheng ialah satu lurus benar, Siang Oke yaitu sepasang si jahat, dan It San Jin seorang bebas merdeka, Ban liang melegakan dadanya dengan menarik napas panjang, baru ia melanjutkan keterangannya. It Cheng itu ialah Tia Tan Kiam Kiet Kiyo Hang Hang, si jago pedang bernyali besi. Dan It San Jin yaitu Hiai Sian Ciam Peng si dewa ikan julukan It Cheng dan Siang Oke sudah jelas sendirinya, artinya tepat menurut huruf-hurufnya. Bagaimana dengan It San Jin? Apakah artinya San Jin itu Ban liang menghela napas pula sebelum dia memberikan penjelasan lebih jauh? Berkata ia, Hiai Tian Ciam Peng mempunyai satu kegemaran, ialah sangat mengemari ikan, tak pedulilkan apa. Kalau orang minta pertolongannya dengan membawakan seekor ikan, pasti ia menolongnya. Dia suka sekali mengumpulkan lekan, asal yang langka, karena kegemarannya itu, dia tidak menghiraukan urusan kaum persilatan asal ada orang membawakan ikan yang luar biasa, dia tidak ambil pusing orang itu orang macam apa. Inilah sebabnya, dia berkelakuan lurus dan buruk tidak ketentuan biasanya dia dapat melaksanakan segala pertolongan yang diminta itu. Demikianlah, lantaran sukar menilai dia sebenarnya orang dari golongan mana, kaum rimba persilatan menyebutnya San Jin, orang yang bebas merdeka, si Yaupek mengangguk, kiranya begitu, katanya. Kiranya dia angin-anginan Chiampeng bersenjatakan apa loo Chiampo EOEYeng bertanya. Setiap hari dia berkawan dengan lekan senjatanya pun ada hubungannya dengan binatang air itu. Iyalah sebatang joran pancing dan sebuah jalalkan yang biasa dia gemblok di punggungnya. Katanya jalannya itu lebih liahai dari jorannya, hanyalah sangat jarang orang melihat dia menggunakannya, dua orang yang bercacat gelok di mukanya itu, pasti mereka lah siang oke, berkata Siya Upek. Kemudian, benar saudara coh, kau cerdas sekali julukan mereka saudara kembar, maka juga selain macamnya, tabiat dan kegemarannya, semuanya sama, bahkan mereka sama kejam dan jahatnya. Ilmu silat mereka berdua berimbang. Kabarnya beberapa puluh tahun dahulu itu merekalah sisa mampus di bawah golok ampuh dari siang gauh. Tidak salah itulah yang mengherankan biasanya belum pernah ada orang yang bisa bebas dari golok siang gauh. Ilmu golok siang gauh menjadi semacam rahasia, yang tak ada orang yang dapat memahaminya, Loo Chiam Poe, Siya Upek, tanya lebih dulu, katanya sesudah Hong Kiam dan Patu mengundurkan diri, baru muncul Lir Cheng, siang oke dan Nitsan Jin, karena itu, bagaimana duduknya maka siang oke lolos dari Patu Banli yang tertawa. Pertanyaan yang tepat katanya, saking gembira. Selama munculnya Hong Kiam dan Patu mereka berdua ditakuti berbareng dihormati kaum rimba persilatan semuanya. Sinar pedang dan cahaya golok mereka membuat lain orang tak dapat mengangkat nama. Tentang siang oke, asal-usul mereka tidak diketahui jelas, hanya tahu-tahu keganasan mereka yang membuat nama mereka dibuat sebutan. Siapa yang berani main bila terhadapnya, mesti celaka, bahkan sampai kepada rumah tangga atau anak istrinya. Kekejaman mereka tidak ada taranya. Mereka galak dan sombong, sampai mereka berani menentang Hong Kiam dan Patu. Begitulah orang menyebut mereka siang oke sepasang si jayat orang Kang O, baik yang lurus maupun yang sesat, rata-rata membenci mereka, hingga semuanya ingin mereka itu tersinkir. Siang Go tidak berketentuan tempat kediamannya, sulit orang mencarinya guna menyampaikan tantangan siang oke itu. Tiga tahun telah lewat sejak tantangan siang oke, selama itu, kejahatan semakin terkenal, barulah selewatnya itu mereka bertemu juga dengan Patu. Tentang duduknya dengan jelas, yang tahu hanya Patu dan siang oke sendiri, jawab Ban Liang, hanya terdengar siang oke menentang Patu bertarung di luar kota Kim Leng. Lewat hari pertempuran itu, selanjutnya orang tidak melihat atau mendengar lagi tentang kejahatan siang oke. Maka orang mereka tentulah menerkau sudah mampus di ujung golok. Maka rata-rata orang mendoa bersyukur orang pun memuji siang go yang ditakuti itu, karena dia telah menyingkirkan bahaya untuk umum. Sesudah banyak tahun lewat, mereka itu muncul pula dan mengulangi kegagalan mereka, bahkan berlebihan. Mereka muncul sebab mereka mendengar kabar bahwa Ong Kiam dan Patu sudah mengundurkan diri, setelah tidak adanya Ong Kiam dan Patu siapa lagi yang dapat mengekang mereka itu. K.H. Okong bertanya, itulah tiatan Kiam Kek Tio Hang Hang dan Hie Sian Chiang Peng Tat. Kala itu nama Tio Hang Hang sedang mentereng, jadi buat kedua kalinya siang oke telah diusir, hanya kali ini oleh Tio Hang Hang entah bagaimana caranya, Tio Hang Hang berhasil mengundang Hie Sian Chiang Peng dan bersama-samalah mereka berdua mengalahkan sepasang si jahat itu. Kabarnya siang oke terluka parah luka yang dapat mematikannya. Maka adalah di luar dugaan bahwa mereka itu masih belum mati dan sekarang mereka muncul di tempat kecil dan sunyi ini jago tua itu menghela nafas. Lalu ia menambahkan, jadi benarlah kata-kata Sukai Tai Su bahwa malapetaka besar kau merimba persilatan tengah mendatangi semakin dekat, tak mungkinkah siang oke ada hubungannya dengan si pelajar dari rumah gubuk itu kata Xiaopec. Dan, tak mungkinkah siang oke pun bersangkut paut dengan cenggi lo jin sudah meninggal dunia, sahut Xiaopec memberitahukan apa dia sudah menutup mata, dan kuburannya berada di dekat sini, bagaimana kau ketahui itu karena aku telah melihat kuburan itu, Ban Liang heran benarkah dia menegaskan Xiaopec mergosakunya, mengeluarkan kim tu golok emas. Apakah loo Xiaopec kenal dengan golok ini tanyanya sambil menghunjukkan kim tu? Ban Liang menyambuti, ia meneliti golok itu. Benar, katanya sejenak kemudian walaupun aku belum pernah melihatnya tapi-tapi, ia berpikir sebentar, baru ia melanjutkan, pernah ku dengar bahwa selama cenggi lo jin merantau, dia suka membawa kim tu yang terukirkan empat huruf cenggi itu. Tak disangka kau telah mendapatkannya, dengan tidak dinyana-nyana, aku telah menemui kuburan cenggi lo jin dan telah masuk ke dalamnya, menerangkan Xiaopec. Hanya aku menyesal, karena itu juga, di luar dugaanku, aku telah menyebabkan seorang hilang jiwanya. Mengapa dia bukan mati di tanganku akan tetapi dia kaget karena aku, kau membuatnya mati lantaran kaget ya? Itulah pengalaman aneh dari aku. Maksudku menceritakan pengalamanku itu, tapi dua orang bercacat mukanya itu merintangi hingga tak sempat aku bicara, benar-benar aneh benar-benar dunia kenggau rumit, demikian juga kesanku, loo ciam poe, berkata Xiaopec yang terus menuturkan pengalamannya sejak mendengar suara tangisan sampai terjadinya peristiwa menyedihkan di dalam kuburan cenggi lo jin itu. Ban liang bertiga melengak mendengar keterangan anak muda itu. Jikalau begitu, benarlah cenggi lo jin sudah meninggal dunia, katanya mas gul hingga dia menghela nafas. Kasihan orang compang camping itu. Sayang dia telah membunuh diri. Kalau tidak, dapat kita minta keterangannya, ya benar-benar rumit kata Ban liang inilah urusan yang tak dapat kita bereskan sendiri. Nah, mari kita lekas berangkat. Jikalau kita berhasil mengundang orang itu, mungkin kita mempunyai harapan besar, dan dengan begitu dapat kita mengundang dan bekerja sama dengan Suketaisu dan lain orang. Satu tujuan loo ciam poe, KHA Okong tanya, siapakah orang yang hendak kita cari itu? Sabar, saudara muda. Sebelum aku memperoleh persetujuan dari orang itu sekarang tak bisa aku menyebut namanya, ia mengangkat kepalanya, ia menghela nafas, lalu menambahkan, tempat di mana orang itu menyembunyikan diri, mungkin cuma akulah seorang yang mengetahui, andai kata dia tidak mau keluar pula, untuk memasuki lagi dunia Kangowoper cuma menyebut namanya, bahkan itu bisa membahayakan dia. Tak apalah untuk tidak memberitahukan si dan namanya berkata KHA Okong, tetapi kurasa, bukankah boleh akan loo ciam poe menutur perihal dirinya, tentang sifatnya tentang itu boleh, berkata Ban Liang, dengan batuk-batuk perlahan. Kietong dan Xianggou terkenal karena pedang dan golok mereka, karena ilmu silatnya, tetapi orang ini terkenal dengan ilmu suratnya, buat kecerdasannya. Setauku, belum pernah ada orang lain yang melebih kepandainya itu, jadi tak mengerti ilmu silat, tanya KHA Okong, heran. Bukan begitu. Dia mengerti ilmu silat, cuma kepandainya itu tak dapat mengangkat namanya, buat membeber rahasia atau rencana jahat segolongan kaum Kangow. Sekarang ini kita membutuh kepandain silat yang mahir sekali, berkata pula KHA Okong, karena orang yang loociampoe sebutkan berkepandain silat tidak berarti, aku pikir, tak usahlah kita cari dia Ban Liang tertawa. Adikku, bukannya aku si tua mau memberi nasihat kepadamu, katanya sabar, akan tetapi kau harus menginsyafi banyaknya, dan rupa-rupa ragamnya kaum Kangow. Ilmu silat saja belum cukup, KHA Okong penasaran, ia hendak bicara lebih jauh, akan oeyeng mengedipkan matanya menjegahnya. Ban Liang telah banyak pengalamannya ia tahu kawannya itu tidak puas, maka ia berkata engkau tidak puas, bukan jikalau loociampoe hendak memaksa aku membuka mulut, baiklah, aku akan bicara terus terang dia sembrono, tetapi jujur pikir sejago tua dia kata apa yang dia pikir, kalau hatinya dikekang, dia tak puas. Baiklah aku layani dia bicara, supaya dia bisa dibikin gembira, maka ia berkata, adikku, ada apakah pendapatmu? Bicaralah, aku akan mencuci telingaku untuk mendengarnya, KHA Okong si jujur tertawa. Sebenarnya aku pun tidak punya pendapat yang berarti katanya pulos, aku cuma belum jelas tentang perbedaan ilmu silat dengan ilmu surat. Dan bagi kami yang mempelajari ilmu silat, kami membutuhkan pedang atau golok dengan menggunakan senjata itu, kami dapat mengambil keputusan siapa menang siapa kalah. Tapi, kalau kepandayan ilmu silat kami tidak berarti, apakah artinya ilmu surat yang luar biasa itu? Nah, loo ciam poe, inilah pikiranku, bagaimana pendapat loo ciam poe orang tua itu tertawa. Apakah ada pendapat lain? Tanya iya. Kita sekarang lagi merantau, jauh sudah ribuan li, kita pergi ke barat dan ke timur, maksud kita mencuci bersih sakit hati ketua kami berkata si pulos. Tapi lawan kita sangat banyak jumlahnya, sedangkan kita, kita cuma beberapa orang saja. Mungkinkah kita melawan mereka itu oleh karena itu, menurut pendapatku, kita perlu mencari kawan-kawan yang lihai untuk membantu kita. Selekasnya tenaga kita cukup, kita langsung menuju siyaulim siye, untuk berbicara, untuk mencari si jahat biang keladibagus ban liang mengangguk. Ada apakah lagi untuk itu? Seperti telah kukatakan, kita membutuhkan kawan-kawan yang lihai ilmu silatnya tapi ilmu surat, apakah faedahnya itu? Apakah kau telah bicara cukup? Saudara kecil sudah, loo ciam poe. Kalau loo ciam poe bisa membuatku puas, bila nanti aku bertemu dengan orang itu, pasti aku akan menghormati dia lebih daripada selayaknya si jago tua tersenyum. Buat kita orang Kang Ong, ilmu silat memang perlu, katanya, akan tetapi di samping itu, kadang-kadang kepintaran silat jauh melebihinya. Tak usah kita melihat yang jauh, kita perhatikan saja beberapa soal yang kita dengar sekarang, yang kita hadapi, semua itu tak dapat dibereskan dengan ilmu silat, urusan apakah itu K.H.O. Kong menegas. Umpamanya rahasia Ceng Gie Lo Jin itu. Sekalipun Ong Kiam dan Patu muncul pula, belum tentu mereka sanggup memecahkannya, K.H.O. Kong berdiam beberapa lama. Ban Li yang tertawa perlahan. Bagaimana dengan golok warisan Ceng Gie Lo Jin itu? Kenapa golok itu dipanggil Ceng Gie itu golok keadilan? Tak mungkin Ceng Gie berarti hanya goloknya Ceng Gie Lo Jin. Dan Ceng Gie tak dapat diartikan nama orang saja, itu mestinya Ceng Gie keadilan golok itu lupa bukan terbuat dari baja, tak tajam semestinya jadi kalau bicara tentang ilmu silat, apa gunanya golok semacam itu? Menurut terkaanku, golok itu mestinya mengandung suatu rahasia entah rahasia apa, kalau begitu apakah dengan belajar surat lalu orang dapat memecahkan rahasia itu? Tanya K.H.O. Kong penasaran orang yang hendak kita cari itu adalah seorang yang luar biasa pandai. Mengenai ilmu silatnya meski itu bukan kepandayan yang sangat mahir, tetapi dia tak ada di sebelah bawahku. Jika lau demikian, itulah bukan sembelarang ilmu silat K.H.O. Kong Akwawi. Dia terpelajar tinggi, dia misalnya saja telah membaca habis semua buku di seluruh negara, kalau aku situa bicara dengannya, selalu itu terjadi buat beberapa hari lamanya, apakah yang loociampoe bicarakan dengannya menyela O.E.Y. yang banyak ragamnya. Apa yang aku pikirkan, lalu dibicarakan. Umpama soal ilmu meramal, ilmu tabib, ilmu alam dan ilmu bumi. Tidak ada soal yang dia tidak ketahui, jikalau demikian adanya, membaca itu banyak fadahnya, si Semibrono pikir. Kalau begitu, perlu aku membaca banyak buku, maka ia berkata pada si jago tua, kalau nanti aku bertemu orang itu, apabila dia dapat membuat kutakluk di depan kau, loociampoe, akan aku berlutut dan mengangguk-angguk hingga tiga kali, jangan kita berjanji apa-apa, kata si jago tua, tertawa. Lihat saja nanti setelah kita bertemu dengan orang itu demikian mereka melakukan perjalanan, berhari-hari, tanpa kesepian. Pada suatu tengah hari, tibalah mereka di kaki sebuah gunung. Di situ Ban Li yang menghentikan tindakannya. Sudah sampai katanya. Mari kita beristirahat sebentar, baru kita pergi menemui orang itu, K.H. Okong mendongak mengawasi gunung yang tinggi itu yang puncaknya bagaikan masuk ke langit. Ban Li yang menggeleng kepala. Dia justru tinggal di ujung sana, di kaki gunung, katanya. Aku pikir tak perlu kita beristirahat lagi, kata si Polos. Kita sudah sampai, kenapa kita tak mau sekalian beristirahat di rumahnya saja? Saudara K.H.O. berkata O.I.Y. Eng. Lo ciampu e orang sendiri, kau dapat bicara seenaknya saja dengannya, akan tetapi sebentar apabila kita bertemu dengan orang pandai itu, jangankah sembarangan bicara selama beberapa hari itu, baik O.I. Eng maupun si O.Pek telah dipengaruhi kata-katanya Ban Li yang tentang sahabatnya yang dipuji tinggi itu, karena itu, saudara si O.I.Y. ini menasehati adik angkatnya itu agar dia nanti tak salah bicara. Baiklah, adik itu berjanji setelah beristirahat cukup, Ban Li yang mengajak kawan-kawannya berangkat pula. K.H. Okong lalu jalan di muka, di jalan kecil sampai mereka melewati sebuah tikungan. Dan segera mereka melihat sebuah pengempang di mana terdapat sepasang angsap putih tengah berenang mundar mandir. Begitu mereka melihat ada orang asing, kedua binatang itu segera mementang mulutnya, memperdengarkan suara yang berisik, terus mereka berenang ke tepian, untuk naik ke darat dan berlari-lari ke arah sebuah rumah bilik tertutup atap yang letaknya di pinggir pengempang. Ban Li yang menghentikan tindakannya, mengawasi kedua binatang itu. Sepasang angsap itu telah dipelihari 30 tahun lamanya, katanya seorang diri. Lalu ia mengeperiki pakaiannya, terus ia bertindak ke arah rumah gubuk itu Siawpek dan Oeyeng bertiga turut merapihkan pakaian mereka. Mereka mengikuti jago tua itu. Rumah gubuk itu, bagian depan dan belakangnya, ditumbuhi banyak rumput dan pepohonan lainnya seperti mengitari seluruhnya. Itulah mirip gubuk seorang ini, tak sesuai buat ditinggali seorang ahli surat. Tiba di muka pintu, tampak kedua daun pintu tertutup rapat. Kedua ekor angsa tadi telah pergi entah kemana. Sunyi keadaan di sekitar itu, seakan denyut jantung pun dapat terdengar. Ban Li yang melirik Siawpek ia berkata perlahan, harap kamu menanti sebentar di sini, aku hendak mengetuk pintu, silahkan, loo ciam poe, sahut si anak muda. Ban Li yang bertindak perlahan menghampiri pintu. Ketika ia mulai mengetuk, ia pun mengetuk dengan perlahan Siawpek memasang telinga. Ia mendengar ketukan pintu itu bagaikan berirama. Setelah mengetuk beberapa puluh kali, si jago tua berhenti. K.H. Okong memandang ke sekitarnya. Beginikah tempat kediaman seorang pandai surat pikirnya. Di dalam kesunyian itu, dari dalam rumah terdengar suara yang halus tetapi terang. Siapa suara itu menarik hati terdengarnya? Ban Li yang tercengang ia rupanya tidak menyangka akan mendengar suara wanita. Aku yang rendah, Ban Li yang, sahutnya perlahan ada pengajaran apa, Ban Cian Seng tanya pula suara merdu itu. Dia membahasakan Cian Seng atau Tuan sesungguhnya, suara itu sangat menggiurkan. O.I.Y. Eng heran hingga ia berpikir, benarkah kata pepatah, di gunung yang dalam ada burung yang indah dari rumah gubuk muncul seorang nona cantik, belum pernah aku mendengar suara wanita begini halus dan merdu, Ban Li yang yang tua dan berpengalaman pun dipengaruhi sekali suara itu. Baru lewat sesaat, ia menjawab, aku hendak menemui kakak Hoan aku minta sukalah nona tolong memberitahukan tentang kedatanganku ini, sebelum memperoleh jawaban, Ban Li yang lebih dulu mendengar tarikan napas yang panjang. Kau datang terlambat. Guruku telah menutup metu sudah lama sekali, itulah jawaban di luar dugaan si jago tua, sehingga dia berdiri tertegun, hingga tak tahu dia apa yang mesti diucapkan dia pun merasakan hatinya sakit bagaikan diiris-iris. Dari dalam rumah gubuk itu pun tak terdengar suara apa-apa, sampai lewat sesaat baru si nona menambahkan gubuk kami kecil dan sempit, tak ada tempat untuk kami menerima tetamu, maka itu loo ciam poe, silakan baru sekarang Ban Li yang dapat membuka pula mulutnya. Nona, tanyanya, sejak kerapankah nona jadi murid kakak Hoanku itu suara halus dan merdu itu terdengar pula, sudah sejak beberapa tahun? Apakah Ban Lociam Poe kurang percaya akan kata-kataku ini Ban Li yang menghela nafas? Bukannya loo hu tidak percaya atau bercuriga, Nona, sahutnya. Sebabnya ialah belum pernah loo hu mendengar bahwa kakak Hoan ada atau telah menerima murid, hingga aku jadi heran karenanya walaupun Ban Loociam Poe belum pernah mendengar halnya guruku menerima murid akan tetapi sebaliknya kami, kami telah mendengar suhu sering bicara tentang Loociam Poe, demikian suara dari dalam itu, yang menyebut suhu untuk gurunya. Karena ia menggunakan kata-kata kami, teranglah nona itu terdiri lebih dari satu orang. Kembali Ban Li yang menghela nafas. Syukur sahabatku itu tidak melupakan sahabatnya, katanya, perlahan dari dalam gubuk terdengar pula, lahan nafas perlahan sayang guru kami itu belum pernah menyebut halnya. Loociam Poe adalah sahabat karibnya, kalau tidak-tidak nanti Boan Poe bicara secara begini dengan Loociam Poe, kata pula suara di dalam. Ia sekarang membahasakan diri Boan Poe, orang dari tingkat muda bagus benar kata Ban Li yang di dalam hati. Bicaramu begini halus dan merendah, tetapi kau toh tidak sudi membukakan pintu untuk mempersilahkan aku masuk, si Yaupek bertiga mendapat dengar tegas pembicaraan di antara dua orang itu, mereka terus mendengari, tetapi K.H. Okong tidak sabaran, maka dia berbisik kepada ketuanya. Pintu gubuk itu tidak kokoh kuat, dapat kita mendobraknya terpentang ketua itu tersenyum. Ban Loociam Poe sendiri tak mau berbuat demikian, kenapa kita mendahului diakatannya. Pasti ada sebabnya kenapa Ban Loociam Poe bersikap sabar begini jangan kita sembrono, setelah sesaat, baru terdengar suara si jago tua, sudah Nona ketahui bahwa akulah sahabat kekagurmu, kenapa Nona tidak mau membuka pintu untuk kami bertemu muka. Aku pun perlu menghujuk di hadapan Abu Kakak Hoan itu, suara di dalam itu menjawab, kalau begitu, silahkan Loociam Poe masuk Ban Li yang segera menolak daun pintu, yang terbuka dengan segeranya talah pintu itu hanya dirapatkan ketika ia melihat ke dalam, ia mendapatkan seorang Nona dengan pakaian hijau duduk membelakangi pintu, mukanya menghadap ke dinding bilik, di mana tergantung gambar lukisan seorang pria. Ban Li yang segera mengenali gambar sahabatnya, si orang Si Hoan itu, yang sebenarnya bernama Tiong Heng. Di atas meja ada HLolo, tempat Abu, yang tertancapkan sebatang HLolo, yang apinya menyala, dan asapnya bergulung naik. Dengan melihat saja belakang Si Nona, Ban Li yang segera menerka bahwa orang mestinya cantik sekali. Katanya di dalam hati, melihat punggung dia, hati orang sudah berdenyut, kalau melihat wajahnya, mungkin orang akan berlutut di depannya dan akan mengaku sebahambanya, jago tua ini bukan pemogor, tetapi toh dia tertarik hatinya. Apakah Ban Loci Ampuei telah melihat gambar di tembok itu? Demikian terdengar pertanyaan Si Nona. Sudah, sahut orang yang ditanya. Mendapat jawaban itu, Si Nona lalu berkata, baiklah kalau begitu. Nah, terimalah hormat Bo Ampuei Ban Li yang dapat menangkap arti kata-kata itu. Si Nona minta dia lekas untuk beri hormat pada gambar itu dan kemudian lekas mengundurkan diri. Tapi Ban Li yang berpikir, Saudara Hoan pandai ilmu tabib, tak mungkin dia mudah mendapat sakit dan menutup metu karenanya Nona yang begini cantik, mungkin dia ada hubungannya yang ngerat dengan kematian Saudara Hoan itu, selagi jago tua ini menerka demikian. Si Nona telah berkata pula, guruku telah menutup metu disebabkan menggunai pikiran terlalu banyak, Bo Ampuei mengaturkan banyak-banyak terima kasih atas perhatian Lo Oci Ampuei ini, mendengar begitu, Ban Li yang heran sekali. Teranglah bahwa orang telah menerka apa yang ia pikir itu. Karena ini, ia jadi bercuriga. Dengan suara perlahan, ia memuji, Kakak Hoan, harap arwahmu mengetahui, jikalau kau mati dengan mengandung penasaran, tolong kau memberikan alamat kepadaku, Nona itu mendengar suaranya. Ia tahu tetamu itu bercuriga. Maka ia lalu menjelaskan tentang sakit gurunya itu. Ban Li yang mengawasi gambar di dinding itu, ia berkata pula, Kakak Hoan, Kakak Hoan, Bukannya aku bercuriga, tetapi kaulah seorang pandai. Kau tabib bagaikan dapat menghidupkan kembali orang yang telah menutup mata. Karena itu, jangan kata kau memang selalu sehat walafiat. Kau tak mungkin mendapat sakit. Andai kata kesehatanmu terganggu, kau puas, akan sembuh dengan makan sebungkus atau sebutir saja obatmu. Mana dapat kau meninggal dunia karena capek bekerja. Jagot tua ini tidak dapat menuduh langsung kepada si Nona, maka dia sengaja bicara kepada gambar si sahabat karib. Tetapi si Nona dapat menangkap maksud orang, maka ia menghela nafas dan berkata pula, dengan sebenarnya suhu menutup mata karena bekerja terlalu keras. Jika Lolo Chiampoet tidak percaya, ya, apa boleh buat, itulah semacam tantangan tak dapat Ban Li yang bicara lebih jauh dengan gambar orang. Maka ia batuk-batuk dan berkata pada si Nona, sebelum ada kepastian, tak berani aku bicara sembarangan benarlah seperti kata suhu, berkata si Nona. Memang suhu pernah mengatakan kepada Boampoet, seandai kata Lolo Chiampoet datang kemari tentulah Lolo Chiampoet akan mencurigai wafatnya suhu, bagaimana andai kata benar Lolo Chiampoet mencurigai suhu memesan buat memberi waktu Lolo Chiampoet melakukan penyelidikan sahabatku itu pandai, tidak aheran apabila dia dapat menerka begini, pikir Ban Li yang. Hanya Nona ini, siapa tahu dia bicara benar atau dusta maka ia berkata, lebih dahulu aku ingin pergi melihat kuburannya sahabatku itu, baik sekali silahkan, Lolo Chiampoet sekalipun dia sudah bicara begitu lama dengan tetamunya, Nona itu terus duduk madap ke dinding, tak pernah sekali juga dia berpaling. Ini pun mengherankan si jago tua, hingga makin bertambahlah kecurigaannya. Baiklah, Nona. Aku minta sukalah Nona menunjukkan kuburan itu, Lolo Chiampoet, apakah masih ada kehendakmu yang lain si Nona bertanya. Kalau ada, tolong Lolo Chiampoet beritahukan sekalian sebentar, setelah menjenguk kuburan Suhau, kukira tak usah Lolo Chiampoet datang pula kemari. Kata-kata itu berarti pengusiran terhadap pihak tetamu akan tetapi walaupun demikian, suara si Nona tetap merdu. Ini, ini, kata Ban Li yang, bingung, sulit aku menerimanya, Nona itu menghela nafas. Ah, benarlah kata Suhu, katanya. Suhu memberitahukan kepada Bo Ampuei bahwa I Ampuei sangat bercuriga, mati atau hidup ada soal besar sekali, Nona, karena itu, soal itu perlu ada kepastian atas itu. Maka terdengarlah suara tinggi dari si Nona adikku, pergi kau ajak Ban Lo Chiampoet menjenguk kuburan. Suhu mendengar kata-kata itu, Ban Li yang heran apalagi setelah itu seorang Nona segera muncul dari balik Gordon di sisi mereka. Nona itu halus jalannya. Ban Li yang segera menoleh, untuk mengawasi. Segera ia tertegun. Nona itu, baik dandanannya, maupun potongan tubuhnya, sama benar dengan Nona yang lagi duduk itu. Hanya dia ini dapat dilihat wajahnya dengan jelas. Dia cantik sekali sepasang alisnya lentik, kedua matanya tajam dan hidup, hidungnya bangir, mulutnya mungil, sedangkan bibirnya merah. Dia elok bagai figura. Nona itu langsung menghampirkan Nona yang memanggil adik kepadanya, dia sedikit membungkuk untuk mukanya mendekati muka Nona yang duduk itu, buat berbicara dengan perlahan, seperti berbisik. Setelah itu, dengan tindakan perlahan, dia berjalan keluar rumah. Kembali Ban Li yang heran dibuatnya. Nona ini mau mengajak aku melihat kuburan sahabatku, kenapa dia tak menyapa sedikit juga kepada ku tanyanya di dalam hati. Justru jago tua ini keheran-heranan, ia mendengar si Nona yang tetap duduk itu berkata kepadanya. Adikku itu memang tak suka banyak bicara, loo ciam poe baik ikuti saja di ajangan loo ciam poe menanyakan apa juga, supaya tidak terjadi sesuatu yang akan membuat pertemuan ini bubar secara tidak menyenangkan, hal bagaimanakah ini tanya si jago tua itu di dalam hati ia heran bukan kepalang. Maka ia lalu menanya, Nona, bagaimanakah handai kata di tempat pekuburan itu loo melihat atau menemui sesuatu yang mencurigakan? Bagaimana jikalau loo ho memikir untuk menanya dia? Masih tak bolahkah paling baik loo ciam poe jangan bicara dengan adikku, menjawab si Nona, tenang. Cukup apabila loo ciam poe simpan saja di dalam hati kembali ban li yang heran sekali. Ketika itu si Nona penunjuk jalannya sudah keluar sejauh beberapa tombak dari rumah gubuk terpaksa jago tua itu pergi menyusul. Sementara itu si Yaupe bertiga menanti dengan sabar, hanya mereka merasa aneh waktu melihat ada seorang wanita muda keluar dari rumah gubuk tapi jago tua itu tidak muncul. Mereka melihat tegas Nona itu, yang cantik, yang bertindak dengan perlahan. Tadinya mereka mau menghampiri rumah, untuk mencari tahu, tapi justru itu tampak kawan mereka keluar. Segera si Yaupe bertindak maju. Loo ciam poe mau pergi kemana tanya dia. Siapa Nona itu merekalah murid-murid sahabatku almarhum, sahut ban li yang. Sekarang aku mau ikut Nona itu memberi hormat pada arwah sahabatku itu. Oh, begitu kata si Yaupe, heran, kamu turut atau jangan baiklah kita pergi bersama, berkata ban li yang yang tiba-tiba merandak. Hanya, Nona itu tidak suka banyak bicara, kita jangan bicara dengannya, dengan berkata begitu, orang tua itu berjalan pula akan menyusul si Nona. Si Yaupe mengikuti, diturut oleh Ho E. Y. Eng dan K. H. O. Kong. Nona itu mengajak para tetamunya berjalan sejauh sampai 4-5 li, sampai di sebuah lembah yang sunyi. Bahkan itulah lembah yang mati. Sebab di sebelah depannya sebuah puncak tinggi menutup jalan, dan di kiri dan kanannya adalah dinding-dinding bukit yang tinggi dan licin ban li yang melihat sekeliling, ia tidak mendapati kuburan, sehingga segera ia merasakan heran apakah budak itu memancingku datang kemari ia menerka-nerka. Mungkinkah dia merencanakan sesuatu selagi jago tua itu menduga, si Nona sudah berjalan terus, ia melewati sebuah batu besar yang seperti menutupi jalanan ia jalan di sisi batu besar itu. Ban li yang heran, mau ia menanya, tetapi ia batalkan maksudnya. Si Nona tadi telah memesan dengan sangat supaya ia jangan berbicara dengan Nona pengantar itu. Ia pun tadi sudah memesan si Yaupe bertiga, maka jikalau ia yang mulai bicara, ketiga sahabatnya itu pasti menjadi dan akan mentertawakannya. Maka ia mengekang diri, tidak berkata sebaliknya, ia mempercepat tindakan kakinya, untuk menyandak Nona itu ia telah memikir, andainya si Nona melakukan sesuatu tindakan, hendaknya ia mendahului turun tangan, agar ia atau mereka tak sampai terjebak. Nona itu berjalan terus. Dia menghampiri sebuah batu karang yang besar kembali ia jalan di samping batu itu. Hanya sekarang dia segera sampai di depan sebuah gua. Disitulah dia memutar tubuh, berpaling ke belakang, tangannya berulang kali menggapai, tangannya itu putih bagai batu kemala. Ban li yang menghampiri Nona itu sampai dekat ia melihat gua itu bagaikan terkurung dinding batu di empat penjuru. Pikirnya, tanpa memasuki sarang harimau, tak memperoleh anak macan maka teruslah ia bertindak masuk. Bagian dalam dari gua itu merupakan dua ruang yang lebar. Itulah gua alam, bukan gua buatan seluruh ruang bersih keadaannya. Di tengah itu, dekat pada dinding terdapat sebuah peti mati yang terbuat dari batu. Dan si Nona segera menekuk lutut di depan peti mati itu, kedua pipinya yang merah dadu dilanda air matanya. Dia menangis sedih tanpa suara. Memandang peti mati itu, tanpa terasa Ban li yang pun mengucurkan air mata. Ia ingat sahabat karibnya. Begitu ia datang dekat peti mati itu, ia menagis menggerung. Tidak dapat ia menahan duka hatinya. Si Aupek bertiga menyusul masuk. Mereka mendengar tangisan kawan tua itu, mereka melihat kesedihan si kawan, sedangkan si Nona menangis tanpa suara. Dengan sendirinya mereka turut terharu, sehingga mereka berdiam saja air muka mereka suram. Si Aupek tak tahu peti mati itu jenazah siapa, hanya Ban li yang telah memberitahukan tentang sahabatnya, selorang si Hoan itu yang katanya pandai sekali, maka sendirinya ia itu menghargai sahabat yang sudah menjadi orang halus itu. Bahkan sendirinya ia bertekuk lutut di depan peti mati. Ban li yang juga berlutut. Sesudah lewat sekian lama, setelah merasa sedikit tenang, ia pun berkata-kata seorang diri, Kakak Hoan, oh kakak Hoan kau pintar luar biasa, kenapa sekarang kau meninggalkan dunia secara diam-diam begini? Tidakkah ini sangat menyedihkan? Bukankah kau sangat menderita? Kakak, aku menyesal tidak mendapat kesempatan bertemu denganmu kakak di saat terakhir ini, tak dapatkah aku melihat wajahmu? Kata-kata ini diucapkan seorang diri akan tetapi itulah disengaja oleh si jago tua karena secara tidak langsung, ia tujukan itu kepada Sinona pengantarnya. Itulah pengutaraan dari kecurigaannya itu juga menyatakan bahwa ia ingin membuka tutup peti mati. Mendengar suara orang itu, Sinona menyekair matanya, kemudian dia berpaling, memandang jago tua itu kedua biji matanya bersinar sangat tajam. Dia agaknya mau bicara tetapi batal. Ban li yang menyesal ia dapat menerkah hati Sinona, tetapi orang tidak membuka mulut, ia tidak memperoleh kepastian apa yang Sinona hendak ucapkan, walaupun demikian ia telah mengambil ketetapan, untuk membuka tutup peti mati. Maka dia bertindak mundur dua langkah, untuk memasang kuda-kuda, guna mengulur kedua tangannya, memegang pinggiran tutup peti mati itu. Begitu ia mengerahkan tenaganya tutupnya segera terangkat naik sambil memperdengarkan satu suara bergeser keras. Serentak dengan itu dari dalam peti mengepul asap putih, yang harum, terus bergulung-gulung naik. Bau harum itu menyenangkan sebelum melihat ke dalam peti, ban li yang lebih dulu menoleh pada si Nona. Ia melihat Nona itu berlutut di depan peti, kedua tangannya menutupi muka, kedua bahunya bergerak-gerak tidak hentinya. Teranglah Nona itu sangat bersedih dan ia menangis tanpa suara. Setelah asap putih membumbung naik, maka di dalam peti mati itu tampak sebuah jenazah yang masih utuh, orangnya kurus, usianya setengah tua, yang bajunya warna yang panjang. Dia rebah dengan tenang. Ban Lian mengawasi. Kecuali lebih kurus sedikit, sahabat itu sama dengan sahabat yang sudah lewat dari beberapa puluh tahun yang lalu di saat mereka berdua berpisahan buat penghabisan kali. Yang mengherankan, wajah sahabat itu bagaikan orang yang lagi tidur, tak mirip dengan orang yang tanpa nyawa. Sebagai jago tua, yang banyak pengalamannya, tahulah Ban Lian bahwa mayat itu terlindung oleh asap tadi, maka tubuhnya bertahan tak dapat rusak. Sementara itu sisa asap hampir habis, Ban Lian menjadi bingung ingin ia lekas-lekas meletakkan tutup peti mati itu untuk menutupinya lagi, tapi tiba-tiba di bawah kepala mayat tampak ujung sehelai kertas putih. Maka ia lalu berpikir, Hoan Tiong Beng pandai luar biasa, dia meninggalkan suratnya ini tentulah menuruti rencana yang ia telah atur. Mungkinkah kedua nona itu tak melihatnya? Mungkinkah karena aku membuka tutup peti, surat ini bergerak sendirinya? Barangkali isi surat ini menjelaskan sebab-musabab dari kematiannya bahkan juga menyebut siapa musuh yang telah membinasakannya, karena menerka demikian, sebat luar biasa Ban Lian menggunakan sebelah tangannya menyambar surat itu, lalu dimasukkan ke dalam sakunya, setelah mana dengan berhati-hati ia meletakkan pula tutup peti mati, untuk menutupinya kembali dengan baik. Sinona berpakaian hijau masih menangis mendekam, tetap tak terdengar suaranya. Siaupek bertiga melihat gerak-gerik jago tua itu tetapi mereka diam saja. Ban Lian bertindak mundur segera setelah peti tertutup rapi. Sudah tentu tidak ada kesempatan untuknya membaca surat dari dalam peti mati itu, maka ia segera menggunakan Toan Im Chiyaisut, ilmu menyalurkan suara untuk bicara pada Siaupek katanya, kau perhatikan Nona ini segera setelah itu ia mengundurkan untuk pergi keluar dari dalam ruang itu. Siaupek mengerti, diam-diam ia menyentuh Ho Eye Eng dan Kha Okong, untuk mengatur mereka itu, hingga sikap mereka bagaikan mengurung si Nona. Setiba di luar gua, Ban Lian segera mengeluarkan surat tadi untuk dibaca. Surat itu tertutup rapi, tidak ada tandanya bekas dibuka, alamatnya yaitu, saudara Ban Lian buka dan bekas sendiri surat ini, ha, kiranya, sebelum sahabatku menutup mata, dia sudah tahu ajalnya bakal tiba, pikir sengsupuan ia pun telah menerka bahwa aku bakal datang kemari untuk menjenguknya bahwa tak dapat tidak aku pasti bakal membuka peti matinya, maka dia meninggalkan surat rahasia ini, ia lalu membaca bunyinya surat, yang tertulis atas kertas yang halus. Nah beginilah, saudara Ban Lian sesampainya surat ini di tanganmu, aku telah menutup mata sejak beberapa tahun yang lampau. Dan, di saat saudara datang kemari melihatku untuk berbelasung kawa, itu pula saatnya yang dunia kenggau mulai terancam petaka maha besar, membaca sampai di situ, jago tua ini menghela nafas. Di dalam hati ia memuji, sungguh lihai hoan tiong beng. Ia telah dapat tahu dan meramalkan apa yang bakal terjadi setelah dia meninggalkan dunia yang fana ini, kembali ia menghela nafas, lalu ia membaca lebih jauh, rumah gubuku tetap seperti biasanya, pemandangan alam gubuk ini seperti sedia kalah tetapi saudara, kau tentunya akan berduka karena kematianku ini, kau pasti mencurigai kedua nona yang berdiam di dalam gubuku, mencurigai tanpa mereka bersalah, membaca tulisan itu, Ban Lian malu pada dirinya sendiri. Tapi membaca terus, bakatku telah dibatas, maka itu aku tidak berdaya mempelajari ilmu silat sampai ke puncak kemahiran, karenanya aku merubah cita-citaku, aku terus memahamkan ilmu bintang dan meramal. Di dalam pelajaran ini, aku harus berhati-hati supaya aku tidak sampai tersesat, sebagaimana sering terjadi pada lain orang oleh karena sulitnya pelajaran ini, maka aku hidup menyendiri, aku menolak kunjungan siapa juga. Pada saat aku memperoleh kemajuan ilmu itu, tiba-tiba aku merasakan perubahan pada tubuhku, ah, mengeluh Ban Lian. Kiranya dia terlalu letih karena meyakinkan ilmunya yang baru, lalu ia membaca pula, adalah pada saat itu, dengan tiba-tiba ada seorang tani datang padaku, membawakan sepasang bayi padaku. Mereka adalah itu dua anak perempuan yang saudara menemuinya. Mereka berbakat luar biasa, merekalah murid-muridku yang tepat. Hanyalah sayang kedua anak manis itu, mereka sama-sama bercacat. Walaupun mereka berdua cantik luar biasa, mereka ada kekurangannya masing-masing, seng kakak matanya tak dapat melihat, seng adik mulutnya tak dapat berbicara, membaca demikian, barulah Ban Lian yang tersadar. Pantas nona yang pertama selalu membelakanginya, dan nona ini tak suka berbicara dengannya. Teranglah, nona yang pertama tadi seng kakak dan nona ini seng adik. Sayang, sayang, pikirnya, mesti mereka berdua sangat cantik, sebagaimana kata sahabatku ini. Aku telah melihat potongan tubuh si nona pertama dan mendengar suaranya yang begitu lemah lembut dan merdua adiknya ini pun elok sekali, wajahnya sangat menggairahkan. Kembali ia membaca pula, setelah aku menerima sepasang anak kembar itu, padaku telah terjadi suatu perubahan besar. Aku telah merawat mereka hingga besar, setelah mana setiap hari, setiap saat, kami hidup sangat bergembiraria. Semangatku terbangun, hingga aku tidak memikir hari-hari penghabisanku. Aku menyayangi mereka, dan mereka sebaliknya sangat berbakti kepadaku. Benar dugaanku, mereka berbakat sangat baik, mereka cerdas sekali, seng kakak tunanitra akan tetapi telinganya celih dan pandai mendengar dan memerdakan segala rupa suara, sedangkan otaknya sangat tajam dan kuat. Sementara seng adik, walaupun dia bisu akan tetapi otaknya sangat tajam, ingatannya sangat kuat. Apa yang telah dia lihat, tak dapat dia lupakan asal dia membaca, satu kali saja, dia ingat untuk selama-lamanya. Dia pandai pula melihat suasana. Kedua kakak beradik itu berkumpul setiap waktu, siang dan malam. Mereka hidup sangat rukun, dapat mereka saling mengalah. Suara mereka suara bicara dan tertawa sangat menyenangkan siapa yang mendengarnya, maka juga selama belasan tahun, hatiku terbuka, aku selalu gembira. Tentu saja, kakak beradik itu mewujudkan cita-citaku. Semua kepandaianku, aku wariskan kepada mereka berdua. Hanya sayang, sebelum mereka dapat menyelesaikan pelajaran mereka, tiba-tiba kesehatanku terganggu pula. Maka itu, saudara, aku lalu menulis suratku ini untukmu, sampai di situ suratnya Hoan Tiong Beng itu sudah tidak karuan macam, sudah tidak nyata, dan sukar untuk dimengerti. Meski Ban Liang menerka-nerka, ia tak dapat, maka surat itu ia masukkan pula kesakunya untuk disimpan karena ia memikir, menyimpan itu tidak ada ruginya. Bahkan menyimpan suratnya seorang sahabat karib adalah baik sekali, sebagai kenangan siapa tahu kalau surat itu masih mengandung arti lainnya. yang belum sanggup pecahkan? Mungkin di belakang hari, ia dapat menyuruh bacakan pada salah seorang ahli surat sambil berpikir jago tua ini kembali ke dalam gua, si nona bisu masih mendekam dan mengangis. Menampak demikian ia jengah, ia malu sendirinya. Ia menghela nafas. Sudah, anak jangan kau menangis, katanya menghibur ia anggap pantaslah kalau ia memanggil anak kepada nona itu, sebab si nona dan saudaranya menjadi anak-anak pungut dari sahabat kekalnya itu. Nona itu mengangkat kepalanya, memandang pada orang yang menyapanya. Mukanya masih penuh dengan air mata. Kemudian, ia merapikan tutup peti mati, habis mana ia bertindak keluar gua. Masih air matanya meleleh walaupun demikian, sikapnya tenang. Terhadap si ao pek bertiga, ia menoleh pun tidak apalagi mengawasi. Lo o ciam po e berbisik kaha o kong, kita berdiam di sini atau ikut si nona kita ikut dia, menjawab ban liang, yang terus mendahului bertindak keluar. Si ao pek bertiga mengikuti di belakang jago tua itu, maka berempat merekap pun mengikuti di belakang si nona, menuju ke rumah atap. Kaha o kong merasai dadanya penuh, beberapa kali ia hendak menyapa si nona, saban-saban ia bisa mencegah hatinya. Ia mentaati pesan ban liang. Tiba di muka rumah, nona itu tidak menoleh untuk mengatakan sesuatu, atau memberi isyarat apa-apa, langsung ia bertindak masuk ke dalam rumahnya. Ban liang menghentikan tindakannya. Silahkan menanti sebentar di sini, katanya pada kawan-kawannya. Hendak aku masuk ke dalam buat dengan kedua saudara itu, aku rasa tak perlu, loo ciampuwe, kaha o kong berkata. Sahabat loo ciampuwe sudah meninggal dunia, kedatangan kita kemari sudah tidak ada hasilnya, apakah faedahnya akan berbicara dengan kedua anak perempuan itu. Ban liang menjawab kawan ini, sikapnya tenang suaranya adam, walaupun sahabatku itu sudah lama menutup metu, tetapi ia telah meninggalkan suratnya yang ada menyebut-nyebut tentang kaum Kang O, perihal apa yang bakal terjadi, bahkan ia telah mengetahui bahwa aku bakal datang kemari, oe yang khawatir akan menyebabkan bentrokan, ia lekas datang sama tengah. Katanya karena hoan loo ciampuwe dapat meramalkan apa yang bakal terjadi di dalam dunia Kang O, mungkin dia telah mengatur sesuatu, ban liang menghelana pasia mengawasi siau pek. Nona itu sedih atau tidak membantu kita, itulah akan tergantung kepada untung bagusmu saudara kecil. Katanya siau pek berpikir, mungkinkah nona itu masih demikian muda, dapat membantu ku coh siau pek, akan menjelaskan sakit hati ayah bundaku. Meski ia beragu-ragu itu, ia toh berkata pada selorang tua loo ciampuwe, aku mengenal kepadamu. Terserahlah ban liang menganggup ia berkata, aku akan menggunakan segala kepandaianku untuk meminta mereka ini suka membantumu, ia berdonak, ia menghela nafas. Lalu ia menyambungi, aku selorang tua, kecuali kedosaanku sering melakukan pembunuhan kepada orang-orang jahat, aku percaya betul bahwa apa yang aku telah lakukan, semua itu tak ada satu jua yang tak dapat dikemukakan di hadapan langit dan matahari. Semoga kedua nona itu telah mewariskan semua kepandaian sahabat kekalku itu, supaya dengan kera kepandaiannya itu mereka akan berhasil menolong dunia kengow dari ancaman mara bencana. Begitu habis berkata, segera orang tua ini membuka langkahnya bertindak masuk ke dalam rumah bilik almarhum Hoan Tiong Beng, si Yopet bertiga mengawasi jago tua itu, si anak muda melihat tindakan orang agaknya berat. Itulah bukti kesangsian si jago tua tentang maksudnya mengundang si nona-nona akan berhasil atau tidak. Maka ia sendiri pun jadi berpikir keras. Pintu rumah tetap cuma dirapatkan, maka Ban Liang sudah menolaknya terbuka. Begitu daun pintu terpentang, segera terdengar suara merdu dari si nona tunanetra, adikku telah memberitahukan aku lo ociampue telah memegang tegur janjimu, Ban Liang mengangkat kepalanya ia melihat si nona masih tetap duduk menghadapi dinding. Hanya sekarang si nona bisu berdiri mendampingi kakaknya itu. Pada kedua belah pipi merah dadu nona itu masih ada bekas air matanya. Dengan sendirinya hati jago tua itu berdenyut sedetik itu ia merasa jengah sekali syukur. Tadi ia tidak melakukan tindakan lainnya kecuali mengambil surat wasiat sahabat karibnya. Ia mengangkat kedua tangannya dan berkata perlahan, tadi dari dalam peti mati, lo oho telah mengambil surat sahabat karibku, baru setelah membaca surat itu ternyata lo oho telah mencurigaimu, nona-nona. Maka itu sekarang lo oho merasa hatiku tidak tenang, itulah tidak apa, lo ociampoe, menjawab si nona, sabar. Lo ociampoe sangat menyayangi sahabat kekal, perbuatanmu itu adalah perbuatan yang tak dapat dihindarkan siapa juga, di dalam surat wasiatnya itu, sahabatku telah menulis jelas tentang kamu berdua, nona-nona. Ternyata kamu telah mewarisi seluruh kepandaian kakak hoan, suhu pandai luar biasa, kami sebaliknya bodoh dan bercacat walaupun kami telah mempelajari kepandaian suhu almarhum, apa yang kami peroleh tidak ada satu perselaksa, harap nona-nona jangan sungkan, tak usah nona-nona merendah, berkata Banli yang kakak hoan telah menulis jelas sekali di dalam suratnya itu, ia diam sejenak, baru ia melanjutkan sekarang ini dunia kangong tengah terancam malapetaka besar, oleh karena itu sesudah nona-nona dapat mewarisi kepandaian sahabatku itu, mana dapat kamu berdiam saja di tempat ini hingga kamu seperti memendam kepandaian kamu itu. Maka itu nona-nona, baiklah nona turut pada loohu untuk kita memasuki dunia, guna melakukan sesuatu yang menggemparkan, buat menolong menyingkirkan ancaman bencana bagi halayak ramai. Secara begitu nona-nona kamu jadi tidak akan menyianyikan jerih payah kakak hoan yang telah mendidik kamu, setelah kata-kata jago tua itu, ruang kamar sunyi senyap. Selagi si jago tua menantikan jawaban, nona-nona itu terdiam semuanya. Loociampoe mengangkat terlalu tinggi kepada kami dua saudara, kemudian terdengar suara sinona yang matanya tidak melihat. Habis itu, ia menghela nafas panjang. Masih hening sekejap baru ia menambahkan oleh karena loociampoe menjadi sahabat suhu, pasti di dalam suratnya suhu menulis jelas sekali tentang kami dua saudara, seng kakak buta seng adik, gagu bahwa itulah kacat asal, memang sahabatku ini menulis demikian di dalam suratnya, berkata Banliang, akan tetapi di samping itu sahabatku memuji tinggi kepada kepandayan nona berdua, bahwa bakat nona-nona bagus luar biasa, karenanya dengan menerima warisan kepandayan gurumu, nona-nona bagaikan warna hijau yang asal mulanya warna biru, sinona menghela nafas pula. Katanya, itu juga pujian saja dari suhu. Meskipun kami berdua telah menerima perlindungan dan kasih sayang suhu, yang memandang kami bagaikan anak-anak kandung, yang telah mengajari kepandayannya, toh disebabkan bakat bebal dari kami, kami telah menyianyikan pengharapan suhu kami itu cacat, kami telah membatasi kesanggupan kami banyak sekali oleh karena itu, loo ciam poe, tidak sanggup kami mencegah ancaman dunia keng oe itu, karenanya, menyesal kami harus menyianyikan juga pengharapan loo ciam poe ini, ban liang lengak suara gadis itu halus dan merdu, akan tetapi nadanya pasti. Nona-nona, kamu tidak berniat muncul di dalam dunia, habis apakah nona-nona hendak tinggal bersembunyi di sini buat selama-lamanya ia bertanya. Jago ini menyaksikan perlengkapan rumah sangat sederhana. Itulah nampaknya pertanda bahwa kedua saudara kembar itu tidak berniat tinggal menetap di rumah atapnya ini. Nona yang menghadap ke dinding itu menjawab, loo ciam poe menjadi sahabat kekal dari suhu, kami tidak berada mendusai loo ciam poe dengan sebenarnya lagi beberapa hari kami berdua hendak pindah ke dalam gua dari suhu kami, buat tinggal mendampingi suhu untuk selama-lamanya. Tak ada niat kami buat pergi turun gunung ini, ban liang bingung sendirinya. Hebat keputusan nona-nona ini. Akan tetapi, nona, berkata dia, cepat, sahabatku telah mewariskan seluruh kepandayanya kepada nona-nona, sebaliknya nona hendak terus tinggal mendampingi jenazahnya tak ingin nona keluar dari gua itu, memang benar dengan berbuat demikian. nona telah melakukan kebaktian nona-nona, tapi berbareng dengan itu tidakkah nona juga menyianyikan kepandayan yang telah diwariskannya itu? Lohu kira itulah bukan pengharapan guru nona, tiba-tiba si nona berpaling. Inilah yang pertama kali ia memperhatikan mukanya ia berkata, walaupun dengan sabar, seorang kakak tunanetra dan seorang adik bisu, dan anak perempuan yang bercacat dan lemah walaupun kami telah menerima warisan kepandayan suhu kami, apakah yang kami bisa perbuat di dalam dunia Kang O, di dalam kalangan rimba persilatan Ban Li yang mengawasi si nona ia kagum, bukan main nona itu lebih cantik daripada adiknya. sepasang alisnya panjang dan lentik, bila tidak tahu halnya si nona buta, ia pasti tak akan menyangkanya, ia akan mengira sedang mendiamkan mati saja ia menghala napas saking menyesal dan terharu. Nona, berkata ia, walaupun apa juga yang nona katakan tetapi surah sahabat karibku telah menulis jelas sekali tentang kamu, si nona menyingkap rambut di dahinya ia tertawa hambar. Meskipun loociampoe menggunakan lidah yang tajam, kami kakak beradik yang bercacat ini tidak mempunyai hasrat untuk muncul di dalam dunia persilatan, berkata ia suaranya tetap. Di dalam dunia Kang Owi yang luas, nona tidak ada keandahan yang tampak, berkata selorang tua membujuk. Maka itu siapa tahu andai kata kita akan dapat menemui seorang tabib yang pandai mengobati mati hingga kedua metu nona nanti dapat melihat pula serta adikmu nanti dapat bicara seperti kita loociampoe baik sekali. Terima kasih.